Kenampilan terakhir Glenn Fredly menyanyi sambil tahan sakit kepala yang luar biasa. Kepergian Glenn Fredly menggoreskan duka di hati banyak orang. Ia pulang ke pangkuan yang maha kuasa pada Rabu lalu. Musisi kondang ini meninggal di usia 44 tahun, meninggalkan seorang istri dan seorang anak berusia 1 bulan. Duka mendalam dirasakan juga oleh Najwa Sihab. Sesuai ini memang dikenal berkawan baik dengan Glenn. Ia ceritakan kenangannya dengan Glenn sepekan lalu di Instagram pada Rabu. Kala itu, ia meminta Glenn untuk bikin video sambil bernyanyi rumah kita yang lantas dijadikan kompilasi dengan penyanyi lain. Terakhir kami berkontak minggu lalu, memintanya merekam video ini dan mengajaknya ikut konser musik amal di rumah saja, tulis Najwa. Najwa rupanya baru tahu, kala itu Glenn tengah menahan sakit kepala yang luar biasa. Belakangan saya baru tahu ketika menyanyikan dan membuat video ini, kakak Glenn sedang menahan sakit kepala luar biasa. Selanjutnya, bahkan, kala kesakitan pun Glenn enggan mengecewakan. Video Glenn tengah menyanyi rumah kita itu menjadi rekaman terakhirnya. Tapi, dia memang orang yang tidak pernah mau mengecewakan orang lain. Video ini adalah rekaman penampilan terakhirnya sebelum berpulang. Ibu presenter yang biasa dipanggil Nana ini. Najwa juga mengungkap betapa ia berterima kasih dan akan bercerita banyak soal Glenn. Dan, terima kasih kakak, nanti kita cerita soal kakak lagi. Karena, cerita soal kebesaran hati kakak terlalu berharga jika tidak dibagi. Tutupnya. Di sisi lain, penyanyi Yura Yunita mengungkapkan sebuah keinginan terakhir Glenn Fredly sebelum musisi tersebut meninggal dunia pada Rabu lalu. Dalam menggahannya di Instagram, Yura menyebut jika Glenn mengaku sempat ingin istirahat dari dunia musik. Terakhir, kak Gen bilang, Neng, habis ini aku mau istirahat dulu ah dari musik, gak akan nyanyi dulu. Tapi kak, tulis Yura Yunita. Yura kembali mengenang sosok Glenn Fredly yang selalu memberikan dukungan dalam berkarir musiknya. Hingga nama Yura Yunita berhasil dikenal banyak orang. Kak Glenn yang tak henti-hentinya dari dulu sampai sekarang selalu ucap doa dan harapannya untuk Yura jadi orang pertama yang selalu percaya sama Yura. Tenang Yura. Yura mengungkapkan rasa duka yang teramat dalam atas kepergian Glenn Fredly untuk selamanya tersebut. Ia juga bersyukur bisa mengenal sosok musisi berbakat seperti Glenn Fredly. Selamat istirahat kakakku, tersayang Glenn Fredly. Aku sangat merasa kehilangan. Berjuta kata gak ada yang bisa menggambarkan betapa bersyukurnya, betapa berterima kasihnya aku atas semua kebaikan, besarnya cinta, ilmu, pelajaran, kesempatan, dan begitu banyak hal indah yang telah kak Glenn berikan untuk aku dan kita semua. Tutup Yura Yunita.